Kau telah membuktikan kasihmu kepadaku Engkau telah berkorban, selamatkanku, Yesusku Sungguh begitu besar cintamu kepadaku Engkau membuat hidupku jauh lebih Berharga kini ku hidup hanya untukmu Kini ku hidup melayanimu Pakailah seluruh kehidupanku Karena ku ingin menghargai Semua pengorbananmu Yang telah tebus diriku Dari kutu dosa Yang telah tebus diriku Dari kutu dosa Amin Surah sekalian sangat alami bahwa manusia ini Suka untuk menghias dirinya sendiri Pakai perhiasan, pakai pakaian yang bagus Perhiasan pakai cincin, gelang, anting-anting Apalagi ya kalung Pakai baju-baju yang indah gitu ya Mau laki-laki, mau perempuan sama Kalau seorang raja itu menghias Atau menunjukkan kemuliaannya dengan cara Bukan dengan jubah kebesaran saja Tetapi dia punya mahkota Yang terbuat dari emas, perak, permata Betul ya Tapi kita tahu bahwa Mahkota itu bukan cuman sekedar Terbuat dari emas, perak, dan permata Mahkota itu terbuat Dalam satu bagian firman dikatakan Karakter itu bisa jadi mahkota seseorang Memastikan dia ada di tempat yang mulia Nah kitab Amsal yang nanti kita akan baca Menunjukkan bahwa mahkota itu Juga bisa berarti Pengetahuan seseorang Akan menjaga dia di tempat yang mulia Amsal pasal 14 15-18 berkata begini Orang yang tak berpengalaman Percaya kepada setiap perkataan Gampang banget ditipu Gak mikir panjang Dia pikir semua orang sama seperti dirinya Gak pengalaman Pernah kena tipu? Belum pernah Wah berarti ini orang berpengalaman Bagus ya Nah orang yang bijak nih ya Memperhatikan langkahnya Berarti gak kena tipu karena Memperhatikan setiap langkah kan Jadi kita ada di tempat yang mulia Gak jadi korban penipuan Kita aman Nah orang bijak itu Berhati-hati Dan menjauhi kejahatan Tapi orang bebal Melampiaskan nafsunya Dan merasa aman Orang itu kan punya keinginan Orang kalau yang bebal Dikasih nasihat gak bisa Dia melampiaskan keinginannya Dan kemudian dia merusak reputasinya Jadi jelek deh reputasinya Tapi orang yang mempertahankan reputasi bijak Dia memperhatikan Ya bahwa dia mau berhati-hati Dan menjauhi kejahatan Lalu dikatakan Siapa lekas naik darah Gampang marah ya Berlaku bodoh Tetapi orang yang bijaksana Bersabar Nah lalu disimpulkan Orang yang tidak berpengalaman Mendapat kebodohan Tetapi orang yang bijak Bermahkotakan Pengetahuan Pengetahuannya lah yang menjaga dia Di tempat yang mulia Pengetahuannya yang membuat dia Memperhatikan langkahnya Menjauhi kejahatan Dan dia bisa bersabar Jadi rupa-rupanya Perhiasan itu Bukan cuma Mas Perak dan Permatalo Tetapi Hikmat Pengetahuan Yang diperoleh dari Didikan Ajaran Bahkan pengalaman Bukankah pengalaman Membuat Bapak lebih Berhati-hati kan Iya Pernah Punya pengalaman buruk Membuat kita Lebih Berhati-hati Pernah punya pengalaman Mungkin ada orang Berniat menipu Tapi ketahuan duluan ya Lalu berhati-hati Nah Jadi mahkota Yang memastikan kita Dari tempat yang mulia Itu bukan Hanya dari emas Perak dan permata Tetapi juga dari Pengetahuan Tuhan Yesus Memberkati